apa bentar lagi itu tahu nggak ini si Noah ini yang nongkrong di kenapa belum ada pamitan dari nobody nih Oh ya iya iya Hai dia aja nggak tahu kalau misalnya di nobody dia udah kebiasi tiga bulan sih nggak bangun dia balik ke iya soalnya enggak ada pamit belum ada pamit tadi kan si siapa namanya sih yang kerja di HOT gede banget lagi notifnya ya jenyo fin fin si panggil eh pinsel kita-kita kita tolak aja berarti Noah dulu kau berani nggak ngomong ntar aku temenin ngomong boleh Kiki coba panggil Noah ke sini dulu sih ah tapi mau boleh ngapain aja panggilnya atas nama Noah gitu jangan oh sini eh kita mau nge-nolakin Noah dulu bener ya Eh tung sinilah tunggu lihat-lihat aneh banget nih kentung nih tunggu jangan begitu tuh kenapa sih tunggu juga dengerin Noah ini lo belum ini kenapa nger nih mereka mau jadi gini Noah dari yang ku tahu kalau ini kan Oji siapa nobody ya ya bener terus tiba-tiba kau datang buat nongkrong sebenarnya dari doptu kau tahu sendirkan doptu orangnya enggak banyak bukan karena sirka cuman bagi kita nah bukan karena doptu orangnya kita jujur kita emang disaring gitu loh orang yang mau masuk doptu karena bagi kita kalau nerima satu orang langsung saat kita tuh pasti masuknya satu persatu di saat dia udah berkembang baru kita bakal ngasih dia masker karena bagi kita tuh progresnya lebih penting daripada kau yang misalnya langsung kau kan masih Oji kau banyak tahu kan hal-hal di Los Santos ya tuh cuman dari yang ku denger juga ternyata kau belum ada pamit sama anak-anak gengmu anak no body Hai emang nih orang belum pamit belum aku waktu itu sirat belanya Oke 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 aja baru lu mau gua tolak di istirahat tuh 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 balik lagi ya kan kau belum ada pamitkan ya jadi pamitnya waktu itu pas tiga bulan doang pasti mau keluar Los Santos ini and then pas gua balik sini tuh udah enggak kelihatan anak-anak no body sama kali bahkan gua sempet nyariin pun enggak ketemu udah berapa lama baru-baru udah berapa lama kamu sama no body bareng no body no body tuh bulan Hai Juni Juni atau Juli tahun lalu Hai tapi kau merasa gagal nggak menjadi Oji ketawa dong waktu itu enggak karena karena ya terbatas oleh kerjaan di luar negeri mau kamu harus ditinggalin makanya Halo cek cek oi 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 putut bang masuk terus terus ya kenapa saya yang ngerasa kayak ngerasa gagal mungkin ada ya yaitu waktu pas gua balik ke sini ya nggak kelihatan lagi kayak nggak kesisa gitu loh dari nobody nya karena waktu dulu pas gua jadi Oji di sana itu emang jujur bikin new era di sana bikin sistem baru lagi di sana banyak yang gua rombak gua ngerasa gagalnya pas gua balik lagi kesini mereka udah nggak ada nggak kelihatan lagi gitu bahkan aku waktu nanya sekarang siapa Oji di nobody tadi bahkan mereka pun bilang katanya jujur nggak ada nggak ada Oji di sana kayak gitu dan mereka ya benarnya hidup sendiri no body mah ada kau aja nggak berusaha mencari anggotamu ini mantan anggotamu orang orang di HUT di HUT kerja anak no body berapa orang waktu itu aku ketemu sama anak no body tuh pas lagi di HUT mereka pun nyapa dan aku waktu itu tuh udah mulai nyari tuh waktu dua hari sebelum triple kolek dimulai setiap hari aku nggak Twitter nobody homies nobody members kalau nggak ada yang nge-respon gitu jangan kau Twitter lah kau jumpain lah satu-satu kau kan Oji nah kebetulan pas yang member sekarang ini itu pas hari dimana saya keluar dari Los Angeles ini makanya saya juga masih banyak yang nggak tahu gitu loh masih Yongboi Yongboi waktu itu yang waktu saya jadi Oji dan ketika saya keluar dari Los Angeles ini itu yang Yongboi cuma dua seingatku cuma Jjo doang sedangkan Jason pun dia bilang katanya dia sempat ketemu aku cuman aku nggak ingat gitu karena saking bener-bener dianya baru di situ di nobody waktu saya main jadi Oji ya intinya intinya dari yang ku denger juga menurutku ya kau nggak respect sama kau nih Oji harusnya kau bertanggung jawab sama anak-anakmu walaupun didopni nggak ada Oji ya kita tuh disini bukan berarti kita nggak saling respect bagi kita ya walaupun nggak ada Oji justru kita menganggap semuanya itu Oji jadi kita saling menghargai nggak ada yang yang tiba-tiba kayak ngilang tiba-tiba masuk ke sana kemari soalnya kayak gitu menurut kita bahaya orang-orang kayak kau ini bisa mengancam dope kedepannya menurutku karena kalau misalnya tiba-tiba kau masuk dop dan ternyata kau punya kebiasaan kayak gini dop tuh juga punya rahasia dan kita tuh nggak mungkin percaya semua orang sekaligus tiba saat tiba masa kau tiba-tiba pergi gimana kita bakal rugi dong intinya kalau dari aku ya siapa kemarin namamu Noah terlepas kau mau disini sama Gary itu nggak ada hubungannya sama kita itu kemauanmu kalau kamu disini sama Gary atau nanti Gary masuk dop juga nggak ada yang peduli mending kau buat geng ayah sama Gary kalau emang kau mau ikut karena balik lagi di dop tuh enggak ada yang ngikut semuanya berdiri sendiri kita nggak pengen orang-orang yang masuk dop ini yang baru-baru malah ngekorin orang-orang yang udah lama di dop bukan kayak gitu sistem kita terserah mau geng lain kayak bagaimana cuman dop itu bakal seperti itu kau di dop diajarin buat tanpa kita kau harus bisa jalan sendiri kau nggak butuh siapapun paham kan kita nggak ngedidik kau untuk membutuhkan orang disini tapi kau harus tahu dulu jati dirimu apa kemauanmu apa tujuanmu apa kalau kau belum dapet itu jangan nongkrong di dop dulu sih karena itu yang paling penting Noah bukan berarti selamanya kau nggak bakal bisa nongkrong ya mungkin suatu saat nanti kalau kau udah menemukan jati diri jati diri itu yang dimaksud bukan keahlianmu ya bukan soal kau nih bisa ngehack atau enggak enggak juga tetapi kalau kau bisa menjadi diri sendiri kau bisa nunjukin ke orang nih loh diriku tanpa harus ngikutin apa yang ada goblok juga jatuh jati diri sebenarnya paham kan jadi itu sih Noah ya jadi kalau untuk nongkrong menurutku kau cobalah jari cari jati dirimu dulu baru kau datang lagi kesini buat nongkrong kau son son kau dulu pamit nggak dari domba di son aku pamit iya apalagi kalau lu notabene belum pamit Noah sih kau kan OG saya yakin banget kedepannya kalau kau mau bangun geng kau pasti bisa sih maksudnya gini lo sayang juga lah kalau misalnya semua orang-orang hebat di dok mau satu geng aja nanti di Los Santos kau nih juga termasuk orang-orang hebat dok kita nih disini pengen ngebesarin monster anjir ngebesarin monster kok ngomong sendiri kita ngomong sendiri cece kok kenapa hari pokoknya di dop ini tuh kita pengen orang-orang tuh yang bener-bener tidak tahu apa-apa kita ajarin berkembang disini kayak deden walaupun makin tolol paham kan Noah ya paham jangan bersedia Noah mungkin kita berjodoh lah maksudnya berjodoh maksudnya gimana maksudnya maksudnya siapa tahu kedepannya kita bisa satu geng kita kan nggak pernah tahu tapi kalau untuk sekarang mungkin kita masih kesulitan untuk mantau banyak orang sekaligus iya sebenarnya gue but kalau dengan ngomongan kayak ini sebenarnya sih butuh saran ya butuh saran nih karena jujur kemarin tuh baru saya ketemu anak nobody tuh sekitar kertahari ini dan juga baru sekitar kertahari ini dan juga baru sekitar kertahari ini kalau misalkan saya balik lagi ke Oji sedangkan saya tuh tiga hari tiga bulan tuh ya gini saranku ya pasti banyak saranku ya kau ngumpulin anak-anak nobody tuh buat apa apakah buat jadi kacumu atau buat jadi kawanmu harusnya kau didik mereka tuh jadi kawanmu setara dengan dirimu karena begini loh di Los Santos ini dari yang kulihat ya dengan adanya keberadaan Oji ngebuat potensi orang-orang di member-member gengnya itu jadi tertutup pilihannya di kau Oji tuh gak masalah Oji bakal selalu menjadi yang ngebimbing tapi pilihannya adalah kau harusnya kasih kebebasan ke mereka dan kau sebagai Oji bisa mungkin negur kalau misalnya mereka keluar jalur pokoknya saranku kalau pun nanti kedepannya kau mau jadi Oji kau harus paham kalau kau berhasil ngedidik mereka berdiri masing-masing mereka akan muncul terus kok walaupun gak ada Oji paham kan iya paham paham itu aja sih balik aja sih BTW, Jay, Joe, Alva kayak gitu-gitu masih pengen dia ngebuat no body mereka aja tiap hari masih beli kalung di aku sama satu CC saya tambah apa? mereka ngebentuk sesuatu kok di haute tuh apa tuh? yang ngebentuk kayak kekeluargaan mereka ngebentuk di haute bahkan haute tuh gak pernah kita handle dan mereka ngebentuk itu sendiri sampai sekarang jujur aku ngeliat berarti anak-anakmu lebih bisa mencari jati dirinya sih kamu bisa nyari ada orang Noah oke 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 paham paham makasih ya udah maksudnya udah milih dok buat jadi tempat nongkrong walaupun sesaat lu mah kan Noah iya gitu oke makasih aku itu aja sih ngomongnya iya gua terima kok gua terima sara-saranya juga gua pasti bakal cerna baik-baik kok dari maksud obrolan ini karena gampang kan kalo buat Ging Drus Santos benar-benar apalagi ke OG just nobody terus kok pergi doang gak bilang apa-apa iya iya